Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di Modem Simerah. Sekarang kita bakalan coba cara setting router ASUS RTAX53U. Untuk melakukan konfigurasi perangkat ini, kalian bisa menggunakan aplikasi ASUS Router. Kita bisa merubah nama Wifi, kemudian juga bisa mengontrol jaringan kita dengan mudah melalui aplikasi ASUS Router ini. Nah, pertama sekali di sini kalian itu perlu mendownload sebuah aplikasi ASUS Router. Cari saja di Playstore. Untuk aplikasinya seperti ini, silakan kalian cari saja ASUS Router. Silakan kalian cari, kemudian di download di handphone kalian. Kalau sudah ini tinggal dibuka saja. Untuk melakukan konfigurasi router ASUS ini melalui aplikasi ASUS Router. Ini kita scroll kemudian di sini di checklist ya, supaya kalian bisa melanjutkan, kemudian di Agree. Kemudian ini juga sama, scroll Agree. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi ASUS Router. Selanjutnya kalian tekan Setup. Nah, di sini kalian perhatikan ya, seri dari router kalian ya. Jadi, kalian perhatikan di kota atau juga di bagian belakang dari router yang kalian pakai ya, seri router kalian itu apa. Nah, di sini, karena di sini seri AX, maka kita pilih yang AX. Nah, di sini ada AC AX ya, AX Mini ya. Nah, di bagian belakang ini. Serinya kalian bisa dapatkan di sini ya. Wireless AX. Kalau AX, AX di sini. Kemudian kalau AC juga, AC tertulis di sini. Nah, setelah kita menemukan seri dari router kita, selanjutnya kita pilih aja ya, yang seri AX ini. Kemudian, OK. Nah, di sini kalian tekan aja saat aplikasi digunakan dan ini diizinkan. Izinkan ya, supaya kalian bisa melakukan scanning ya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa scan ya. Di bagian belakang dari router itu ada barcode ya. Nah, inilah salah satu kelebihan dari ASUS ini. Kita bisa melakukan konfigurasi melalui scan barcode ya. Selanjutnya di sini kita arahkan aja ya. Arahkan ke barcode dari ASUS ini. Nah, diarahkan aja seperti ini. Kemudian, OK. Ini ditekan OK. Nah, setelah kita scan, maka handphone ini akan melakukan koneksi ke Wifi dari ASUS RTAX 53U. Jadi, kalian tunggu aja ya. Nah, kalau misalnya gagal seperti ini, kalian bisa tekan manual Wifi connection. Juga bisa ya, seperti ini. Kemudian, kalian pilih aja ASUS B8 ya. Atau disesuaikan aja dengan SSID dari router ASUS kalian masing-masing ya. Seperti ini ya. Kalau sudah terhubung, kalian bisa kembali. Kemudian, maka sistem ini akan melakukan pencarian ya. Searching for ASUS router. Nah, setelah muncul halaman login seperti ini, kalian masukkan data yang ada di bagian router kalian ya. Yaitu passwordnya apa, kemudian username-nya apa. Nah, di sini kita coba masukkan ya. Nah, untuk passwordnya kalian bisa dapatkan di bagian sticker ini. Ya, di sini ada passwordnya. Nah, di sini ya. Passwordnya nanti kalian dapatkan di sticker bagian belakang. Kalau sudah, bisa di-seek in. Nah, maka kita sudah berhasil masuk ya. Setelah kita seek in, maka kita sudah berhasil masuk ke dalam router kita ini. Nah, selanjutnya, aplikasi ASUS router ini sudah siap digunakan untuk melakukan konfigurasi router ASUS RTAX53U ini. Nah, seperti itu ya. Nah, cara menghubungkan router ASUS RTAX53U ke aplikasi router. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kalau misalnya kalian ingin melihat ya, siapa saja yang terhubung ke router ASUS kita. Kalian bisa tekan di device. Kemudian di sini kalian bisa lihat ya, siapa saja yang terhubung ke router kita ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin rubah nama Wifi ya, kalian masuk saja ke sini ya, di bagian atas. Ditekan. Kemudian di sini kalian bisa rubah namanya ya, sesuai dengan nama yang kalian inginkan. ditekan di bagian ini ya, di detail. Kemudian kalian bisa rubah ya. Misalnya di sini ASUS B8. Misalnya ASUS modem si merah. Ya, seperti itu ya. Kemudian oke. Nah, selanjutnya password. Nah, password kalian merubah atau tidak ya. Nah, ini super strong. Jadi kita coba pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian A. Seperti ini. Kemudian untuk authentication mode, di sini kalian juga bisa menggunakan WPA2, WPA3 ya. Karena di sini banyak sekali pilihan. Kemudian untuk Wifi 5 ya. Untuk Wifi 5 juga bisa di sini kalian lakukan konfigurasi ya. Ini sudah kita hidupkan. Kemudian kita tekan apply. Dan oke. Maka si aplikasi ini akan menerapkan konfigurasi yang barusan kita setting ya. Ke router ASUS RTAX 5.3U kita ini. Nah, di sini benar ya. Sudah kelihatan ASUS modem si merah. Sekarang coba kita masukkan passwordnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A besar ya. Seperti ini. Kemudian hubungkan. Oke, sudah berhasil terhubung. Sekarang coba kita test speednya ya. Berapa sih kecepatan yang kita dapatkan ya. Coba kita mulai. Oke, pingnya cukup bagus ya. Nah, di sini kita mentok di angka 28 ya. Karena di sini juga tergantung dari sumber internet yang kalian pakai ya. Nah, untuk unduh 28 untuk unggah di 23. Ini sudah lumayan ya untuk kita bermain internet. Tidak ada paket yang loss ya. Sesuai dengan paket yang saya pakai saat ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian ingin memonitoring apa lagi. Nah, di sini juga kalian bisa cek ya. Seperti AIMES. Kalau misalnya kalian ingin menambahkan perangkat ini untuk diletakkan di ruangan tamu juga bisa. Atau di kamar atau di dapur juga bisa. Kalian tinggal tambah-tambahkan saja dengan cara add note. Untuk menambahkan perangkat baru. Ini perangkat ini sudah mendukung AIMES ya. Tinggal di add-add saja melalui aplikasi. Maka jaringan MES kita langsung jadi. Nah, seperti itu ya. Cara menghubungkan aplikasi ASUS Router ke router ASUS RTAX53U. Silahkan dicoba. Semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.